ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel akang japoy dimana channel akang japoy kali ini akan mengupload video tentang tutorial cara membuat bca ini mbanking bca ini bisa digunakan di keyboard atau kita enggak perlu buka mbca lagi tapi langsung lewat keyboard ya langsung saja kita buka ke playstore dulu kita lihat ada update-an gagah di mbca kita atau mobile banking bca kita lihat di sini saya sudah di update jadi kita atau kita kita ketik bca punya saya sudah terupdate jadi kalau udah di update baru bisa kalau belum di update enggak bisa menggunakan keyboard bca kemudian kita setelah di update kita buka mbca kita kita klik mbca kita dan kita masukkan pin kita yang untuk menggunakan kode akses kode akses saya seperti ini Hai kode kita akses saya kemudian kita beli BCA keyboard aktifkan BCA keyboard kita klik kemudian langsung kita slide ke samping nah seperti itu kita aktifkan setelah itu kita akan ke pengaturan dan klik yang tombol di sebelah kanan ini untuk supaya keyboardnya aktif keyboard BCA kita nah kita pindahkan ke metode masukkan defaultnya ke BCA keyboard nah kemudian tuh ya BCA keyboard kemudian kita bisa pengaturan keyboardnya disini kita bisa pilih size dan yang lain-lain seperti yang tertera kemudian kita langsung tes gimana sih ada manfaat dari keyboard BCA dan kita klik dan kita pilih tulis saat kita mengetik nah kita klik logo BCA kemudian kita maksudkan kode akses seperti embanking kita kita masukkan kode akses kemudian kita klik tanda panganlah yang ada di bawah kemudian disitu langsung tertera kita bisa transfer fitur account seperti yang ada di embanking BCA kita juga bisa ngecek saldo kita masukkan kode pinnya kode pin BCA kita dan kita bisa klik nah saldo saya tertera disitu ya begitulah caranya sekali lagi untuk menggunakan keyboard BCA caranya tinggal seperti itu tonton sampai habis yaitu kita masukkan kembali lagi ya kode akses kita yang ada di mobile banking BCA kemudian kita misalkan milih transfer langsung seperti tadi kita langsung tinggal masukkan aja kode transfer yang akan kita mau transfer maksudnya kode rekening atau nomor rekening teman kita ya di sini juga banyak emotenya seperti keyboard keyboard pada umumnya tapi dia lebih lengkap ya sekian dari Akang Capuy wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih abone ol